...membersejarah ataupun fasilitas publik saja yang perlu mendapatkan perhatian topik. Tapi misalkan pasar, apalagi pasar tradisional ya, itu juga perlu. Karena renovasi ataupun relokasi pasar itu dilakukan agar kegiatan jual-pelih ataupun transaksi semuanya dapat berjalan lancar dan juga nyaman kan? Betul, tapi penyediaan fasilitas, terus perawatan itu juga harus terus dilakukan sih. Karena kalau enggak itu justru akan memperburuk kondisinya gitu ya. Benar sekali, saya setuju sekali sama kamu. Sama halnya seperti video kiriman Lutfi berikut ini. Pasca pembokaran pasar kedil bawah di kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, kondisi pasar justru semakin sembraut dan terlantar. Usaha pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk merenovasi pasar agar layak untuk dijadikan pusat jual-beli seakan terhenti dan justru membuat para pedagang semakin sulit berjualan. Kondisi ini juga berimbas pada pendapatan pedagang. Tidak terurusnya pasar juga mempengaruhi minat pembeli untuk datang berbelanja. Kondisi pasar yang tak terawat ini juga berdampak pada polisi udara. Baik warga sekitar ataupun yang melintas di sekitar pasar selalu mengeluhkan bau busuk yang berasal dari pasar tersebut. Tidak adanya saluran pembuangan limbah, tidak selesainya pembangunan fasilitas pasar, dan tidak ada sosialisasi kepada para pedagang adalah beberapa hal yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang masih ditunggu solusinya. Terima kasih telah menonton!